Kita sebagai warga negara yang taat pada hukum ya, harus menerima apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim. Sambil menangis, Lucinta Luna difonis satu setengah tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat resmi menjatuhkan fonis satu setengah tahun penjara pada selebriti sensasional Lucinta Luna atas kasus penyalahgunaan narkoba. Tak hanya itu, pemilik nama asli Ailuna Putri juga dikenakan denda sebesar 10 juta rupiah. Diketahui pada 11 Februari lalu, Lucinta ditangkap penyidik Polres Jakarta Barat dengan barang bukti obat penenang jenis tramadol dan riklona. Saat fonis dibacakan oleh Hakim Ketua Pengadilan, tampak rawat wajah sedih hingga lindangan air mata yang jatuh membasahi pipi Lucinta. Melalui kekasihnya, Yanni Abbas menjelaskan kalau Lucinta sangat bersyukur atas putusan sidang yang sedang dinantikan sejak lama ini. Tadi baru telpon nangis dia, udah senang, udah ada putusan, terus dia bersyukur, doa-doa dia selama ini udah terjawab, ibadah dia di dalam, udah bersyukur banget sih. Lucinta juga tadi telpon, barusan dia gak ada mengatakan banding, dia udah bersyukur, sudah dapat putusan, kan selama ini memang yang ditunggu penuh putusan, beratapun itu, ya berarti kita terima, Hakim sudah memutuskannya seadil-adil ya. Kebahagiaan Lucinta Lunan nyatanya tak sebanding dengan harapan Jaksa Penuntut Umum, di mana pada awalnya Lucinta dituntut fonis penjara dan denda 25 juta rupiah. Tak pantang arah dengan putusan sidang kali ini, rencatannya Jaksa Penuntut Umum akan melakukan banding dalam waktu 7 hari ke depan. Ada putusan yang disakit. Ya, atau mungkin banding dalam waktu 7 hari nanti, ya nanti kita konsultasi sama pimpinan di Jakarta Barat. Kekecewaan tampak hadir dari kuasa hukum Lucinta Luna terhadap putusan yang diterima kliennya. Ami Amalia dan Irma Angesti awalnya melakukan pembelaan kalau Lucinta tidak bersalah dan harus dibebaskan. Namun, apa hendak dikata keduanya harus menelan pil pahit dan rela menerima dengan lapang dada. Selain itu, saat disinggung soal rencana banding yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pihak kuasa hukum mengaku akan siap untuk menghadapinya. Kami menerima, walaupun rasa kecewa itu pasti ada ya.